Kembali di Kompas Petang Saudara, Komisi Pemilihan Umum mengubah format debat calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berpendapat sebaiknya KPU meneruskan format debat seperti pemilu sebelumnya. Menurut Anies, lebih baik KPU meneruskan format debat seperti yang dilaksanakan pada pemilu tahun-tahun sebelumnya agar ada kepastian pola debat. Selain itu, agar publik bisa membandingkan para kandidat di periode Pilpres kali ini dan pemilu yang lalu. Menurut hemat kami, yang sudah biasa dikerjakan, itu saja diteruskan. Sehingga kita memiliki kepastian kalau disebut sebagai debat dari waktu ke waktu itu polanya sama. Menurut saya ini harus dijaga. Kebetulan saya pernah menjadi moderator debat KPU pertama tahun 2009. Dan saya moderator pertama ketika sebelumnya tidak ada debat KPU. 2009 itu pertama kali. Dan sesudah itu formatnya berulang. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan, bukan hanya antar calon, tapi antar periode capres sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Masih terkait perubahan format debat calon wakil presiden, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menyebut akan mengikuti ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum. Ketika ditanya apakah skema itu menguntungkan bagi pihaknya yang selama ini dinarasikan takut menghadapi debat, Gibran mempersilahkan publik beropini. Gibran kembali menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan KPU terkait skema debat calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Terima kasih. Di lain pihak, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulyalubis, menyebut dihilangkannya debat calon wakil presiden sebagai akal-akalan Komisi Pemilihan Umum. Menurut Todung, KPU tidak bisa mengubah format debat, kecuali jika Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 diubah. Jadi saya ingin mengatakan kepada Ketua KPU dan KPU, Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang, sudah diatur dalam Peraturan KPU. Jadi kalau mengatakan bahwa debat ini tetap 5 kali, dan capres dan jawab pres itu akan hadir dalam setiap debat, yang beda itu cuma format bicaranya, porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan yang tidak boleh kita terima. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis dalam Undang-Undang, kecuali kalau Undang-Undang itu diubah.